Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video pemasangan atau running test dari exit rotor yang telah kita rebending exit rotor ini kita pasangkan di genset atau generator set sebagaimana kita tahu generator listrik adalah pembangkit yang mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik sebenarnya generator tidak menciptakan energi listrik melainkan hanya menggunakan energi mekanis yang dipasok untuk menggerakkan muatan listrik prinsip kerja dari generator sinkron ini berdasarkan induksi elektromagnetik setelah rotor diputar oleh penggerak mula maka kutub-kutub pada rotor akan berputar apabila kumparan kutub disuplai oleh tegangan searah pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar sementara itu generator modern bekerja berdasarkan prinsip induksi generator ini pertama kali ditemukan oleh Michael Farady pada tahun 1831 generator yang kita rebending ini adalah generator AC yaitu alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik biasanya generator AC memiliki dua buah kabel dengan polaritas kutub positif dan negatif dengan rangkaian itu memungkinkan kedua ujungan kumparan tidak bersaling bersentuhan karena terkoneksi dengan satu slip ring saja ini adalah proses rewinding exiter rotor untuk mendapatkan detailnya bisa dilihat di link deskripsi yaitu proses pembongkaran exiter rotor cara pengecekan dioda rectifier dan cara rewinding dari exiter rotor tersebut selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi exit rotor ini telah saya pasang ke genset Dan ini adalah proses running test Itu dengan beban kosong Terlebih dahulu kita start genset Terlihat voltase 3 pasnya di 400 volt Dan untuk voltase 1 pasnya terlihat 228 volt Dengan putaran 1500 dengan frekuensi 50 Hz Dan ini adalah generator yang telah kita rewending Dan telah kita joinkan sama mesin genset Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton